Campuran pakan babi ala Papua tanpa menggunakan jagung Sobat peternak yang baik hati dimana saja berada Selamat berjumpa kembali dengan kami Peternak babi Indomor kami di Tapalbatas Timur Leste Tepatnya berada di Kota Kefa Mananu Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur Beberapa hari lalu kami mendapat kiriman dari seorang sahabat peternak Dia berada di Jayapura, Papua Dia memohon bantuan untuk menghitung komposisi ransum sesuai dengan bahan yang biasa dia pergunakan sehari-hari Tetapi dari bahan yang dikirim tersebut ternyata beliau tidak menggunakan jagung Ada 6 bahan yang dikirim seperti ini catnya Ya sobat peternak dari catnya beliau ini Bahan yang dia kirim ini berupa ampas tahu Pada prinsipnya kalau kita menyusun ransum untuk ternak Makin banyak jenis bahan bakan yang digunakan Maka ransum tersebut nanti akan makin berkualitas Ransum pabrik itu pada umumnya sangat berkualitas Karena dibuat menggunakan banyak sekali jenis bahan bakan Mari kita perhatikan salah satu contohnya Bakan dengan merek EGP702 Bahan-bahan yang digunakan cukup banyak Seperti ini Ada jagung, gandum, bungkil kedele, industri wheat flour, katul, polar, polar gandum Ada doks, ada CGM, ada bungkil inti sawit, minyak kelapa sawit, tepung batu Kemudian ada skim susu bubuk, ada gula Demikianlah bahan-bahan pokok yang dipergunakan untuk membuat pakan pabrik dengan merek EGP702 Di samping bahan pokok tersebut ternyata juga Ada bahan tambahan atau bahan imbuhan cukup banyak jumlahnya Ada MCP, ada asam amino, mineral mix, vitamin mix, enzim PTAC, enzim NSP, asam organik, anti jamur, anti oksidan, perasa sintetik susu, anti diare, dan toksin binder Ransum atau pakan EGP702 ini Di samping proteinnya sangat tinggi, 19% lebih Juga nutrisi lainnya sangat lengkap Karena memang terbuat dari banyak jenis bahan Kalau diberikan kepada ternak babi Pasti ternak babi cepat tumbuk, cepat besar, cepat gemuk, cepat kawin, cepat beranak Dan kalau beranak, jumlah anaknya banyak Memang bahan yang disampaikan oleh sobat kita dari Papua ini cukup banyak Ada enam, tetapi dari kenambahan ini Ternyata bahan yang mengandung protein hanya terbatas pada konsentrat dan ampas tahu saja Begitu juga sumber kalori hanya berupa dedak saja Seandainya ditambahkan dengan jagung, pasti hasilnya akan jauh lebih baik lagi Tetapi tidak mengapa Yang jelas, ransum yang akan dibuat ini nanti Hasilnya jauh lebih bagus Karena melalui perhitungan tertentu Daripada ransum yang mungkin selama ini Sobat kita ini mencampur ke enam bahan yang ada ini secara bebas saja Ya, sobat peternak Inilah hasil perhitungan Komposisi ke enam bahan Yang disampaikan oleh sobat dari Papua ini Untuk tiga jenis ransum Yakni ransum dengan protein minimal 20% Kemudian protein 18% Dan protein 16% Yang pertama Ransum dengan kadar protein 20% Cocok untuk babi starter Dan babi induk menyusui Dari ke enam bahan yang disampaikan oleh sobat dari Papua ini Untuk seratus kilogram ransum dibutuhkan Konsentrat 35 kilo Dedak 56 kilo Ubi jalar daunnya 2 kilo Empas tahu 3 kilo saja Batang pisang 2 kilo Dan keladi 2 kilogram Jika nanti sobat dari Papua atau siapapun nanti yang akan menggunakan bahan seperti ini Kemudian membuat atau menyusun ransum sejumlah bukan 100 kilo Tetapi hanya 10 kilo saja Maka cara hitungnya, komposisinya Seperti ini Konsentrat dibutuhkan 35 kilo Dibagi 100 kilo Dikali 10 kilo Dapat 3,5 kilo Lalu dedak caranya 56 kilo dibagi 100 kilo Dikali 10 kilo Dikali 5,6 kilo Kemudian daun ubi jalar 2 kilo dibagi 100 kilo Dikali 10 kilo Dikali 0,2 kilo Empas tahu 3 kilo dibagi 100 kilo Dikali 10 kilo Dikali 0,3 Batang pisang dan keladi Cara hitungnya sama Sehingga nanti kalau kita jumlahkan seluruhnya Pasti sama dengan 10 kilogram Selanjutnya Ransum dengan kadar protein 18% Cocok untuk babi grower Babi induk bunting Dan babi darah atau babi calon induk Ternyata dari 100 kilogram Ransum yang disusun ini Membutuhkan konsentrat 30 kilo Dedak 56 kilo Daun ubi jalar 4 kilo Empas tahu 3 kilo Batang pisang 3 kilo Dan keladi 4 kilogram Dan yang terakhir Komposisi ransum dengan kadar protein 16% Cocok untuk babi penggemukan Sebagai berikut Ya, ini komposisi bahan Ransum dengan kadar protein 16% Konsentrat 24 kilo Dedak 57 kilo Daun ubi jalar 4 kilo Empas tahu 6 kilo Batang pisang 4 kilo Dan keladi 5 kilogram Ya, sobat peternak Yang baik hati di mana saja berada Demikianlah Komposisi bahan pakan Ada 6 bahan pakan Yang disampilkan oleh sobat dari Papua ini Untuk menyusun Ransum sejumlah 100 kilogram Masing-masing dengan kadar protein 20%, 18%, dan 16% Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat bagi kita semua Dari Tapal Batas Timur Leste Disampaikan terima kasih kepada sobat semua Yang sudah bergabung bersama kami Di saluran Indomore ini Salam hangat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!